Lebah madu untuk mengidentifikasi virus corona baru melalui baunya Selamat siang teman-teman Teman-teman semua pasti pernah melihat atau mendengar yang namanya lebah Lebah yang menghasilkan madu Jadi teman-teman pasti pernah meminum madu yang rasanya manis dan menyehatkan Nah ini ada ilmuwan Belanda berhasil melatih lebah madu untuk mengidentifikasi virus corona baru melalui baunya Ilmuwan Belanda telah berhasil melatih lebah untuk mengidentifikasi virus corona baru melalui baunya Di Belanda tim peneliti telah berhasil melatih lebah untuk mengidentifikasi virus corona baru melalui penciuman Yang diharapkan berkembang menjadi metode deteksi virus yang cepat Atau membantu negara-negara miskin untuk meningkatkan jumlah deteksi dan pengendalian epidemi Menurut laporan penelitian yang dirilis oleh Wageningen University di Belanda Mereka memilih 150 lebah sebagai subjek eksperimental dan melakukan eksperimen di Laboratorium Biologi Hewan Universitas Para peneliti menggunakan air gula sebagai hadiah untuk merangsang lebah Mereka mengekspos lebah ke aroma dari cerpelai yang terinfeksi oleh virus mahkota baru diumpankan ke lebah Dan kemudian mereka mengekspos lebah ke aroma cerpelai yang tidak terinfeksi Tetapi lebah tidak akan menerima hadiah gula Setelah beberapa jam pelatihan berulang, bahkan jika tidak ada hadiah Lebah berhasil menjulurkan lidah mereka dalam beberapa detik setelah mencium aroma virus corona baru dengan refleks terkondisi Dan membedakan sampel mana yang mengandung virus corona baru Dalam percobaan tersebut beberapa lebah berkinerja sangat baik Bahkan mampu membedakan antara sampel negatif palsu dan positif palsu Tim kemudian beralih ke sampel virus manusia dan memperoleh hasil yang serupa Karena virus mahkota baru dapat menyebabkan perubahan dalam metabolisme orang yang terinfeksi Bau cairan tubuh mereka sedikit berbeda dari yang biasa Profesor yang bertanggung jawab atas penelitian ini mengatakan bahwa para ilmuwan Yakin jika berbagai jenis serangga digunakan untuk itu Percobaan keakuratan mengidentifikasi virus bisa mencapai sekitar 90% Setelah lebah digunakan sebagai alat deteksi virus atau dapat memecahkan masalah kurangnya dana atau teknologi di beberapa negara miskin untuk menyediakan pengujian yang memadai Jadi maksudnya sekarang ada ilmuwan Belanda yang akan menggunakan lebah sebagai pembasmi virus teman-teman Nah ini baru masa eksperimen atau masa percobaan Jadi nyata atau tidaknya maksudnya berhasil atau tidaknya harus kita menunggu setelah itu dikeluarkan Setelah metode atau cara dengan lebah dikeluarkan Sekarang baru rencana atau baru masa percobaan Jadi ke depannya apakah benar-benar akan digunakan atau langsung diuji cobakan kita belum tahu Jadi harus menunggu Oke teman-teman sedikit informasi tentang keadaan atau dunia negara lain Yang menggunakan lebah untuk percobaan membasmi atau mengurangi virus corona Semoga aja berhasil dan ini bisa membantu negara-negara miskin untuk mencobanya Karena kurangnya dana atau kurangnya teknologi mesin atau alat untuk mendeteksi atau mengurangi virus corona Oke teman-teman terima kasih Semoga teman-teman tetap sehat dijauhkan dari virus corona Dan tetap sukses dalam pekerjaan Atau semoga sukses atau tercapai cita-citanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih